Hai guys, welcome to the ghost story channel, apa kabar sahabat online ku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan bercerita tentang seorang ibu di Jerman yang kehilangan putrinya lebih memilih melampiaskan emosinya dengan menghadapi secara langsung pria yang telah menghancurkan kehidupannya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat online ku. Marianne Bahmeyer lahir pada tanggal 3 Juni 1950 di kota Saarstedt, Jerman. Setelah orang tuanya melarikan diri dari Prusia Timur, masa kecil Marianne penuh dengan kesulitan dan trauma emosional dari orang tuanya. Orang tuanya sangat otoriter, mereka hidup di bawah rezim moral dan fundamentalis. Ayahnya pernah menjadi anggota Waffen SS yang merupakan cabang militer Partai Nazi, hingga akhirnya orang tuanya bercerai dan ibunya meningkah lagi dengan pria lain. Pada tahun 1966, ketika Marianne berusia 16 tahun, Marianne melahirkan anak pertamanya. Namun, dia harus membuat keputusan sulit dengan menyerahkan bayinya untuk diadopsi, karena dia tidak memiliki pengalaman dalam mengurus bayi. Pada usianya yang ke-18 tahun, Marianne hamil lagi oleh pacarnya sendiri. Akan tetapi, beberapa bulan sebelum melahirkan, dia mengalami pelecehan seksual oleh orang yang tidak dikenal. Saat anak keduanya lahir, Marianne ingin sekali merawat dan membesarkan anaknya. Namun, karena pengalaman yang kurang dan masih sangat trauma, akhirnya Marianne menyerahkan bayinya untuk diadopsi. Pada tahun 1973, Marianne kembali melahirkan seorang anak yang kemudian dia beri nama Anna. Setelah Anna lahir, Marianne menjalani operasi tubik Tommy agar tidak memiliki anak lagi, dan dia membesarkan Anna sendirian sebagai orang tua tunggal, di mana dia tinggal sendirian dengan putrinya dan bekerja sebagai pelayan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Di bawah asuhan ibunya, Anna tumbuh menjadi anak yang ceria. Pada tanggal 5 Mei 1980, Anna bertengkar dengan ibunya dan memutuskan untuk tidak sekolah. Dia kemudian berkunjung ke rumah temannya. Tetapi setelah itu, Anna tidak kembali pulang ke rumahnya. Marianne yang saat itu kebingungan, lantas melaporkan kepada pihak kepolisian kalau anaknya hilang. Keesokan harinya, seorang wanita mendatangi kantor polisi dan mengklaim jika Klaus Grabowski, yang merupakan tunangannya, telah menahan Anna selama beberapa jam di rumah dan kemudian mencekiknya dengan celana ketat tunangannya. Dia mengikat anak itu dengan erat, mengemasnya ke dalam sebuah kotak, kemudian dia kubur di kuburan yang danggal di tepi sungai. Klaus Grabowski merupakan seorang tukang daging berusia 35 tahun. Diketahui, Klaus adalah residivis pelaku kejahatan seksual. Dia pernah dihukum karena melakukan pelecehan seksual terhadap dua gadis. Selama penahanan, dia dikebiri pada tahun 1976 dan dua tahun kemudian menjalani perawatan hormon. Hari itu juga, Klaus ditangkap setelah diadukan tunangannya sendiri. Klaus mengaku bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, tetapi menyangkal telah melecekannya. Menurutnya, Anna memerasnya untuk meminta uang dan mengancam akan memberitahu ibunya atas apa yang telah dilakukan terhadapnya. Klaus yang tidak mau kembali ke penjara memutuskan untuk mengambil nyawa Anna. Mengetahui kejadian itu, Marian sangat marah dan hancur. Dalam persidangan yang dimulai beberapa bulan dan dihadiri banyak orang yang ingin menonton secara langsung. Di hari pertama persidangan, Klaus mengungkapkan kesaksiannya, di mana dia menceritakan kehidupan Anna. Anna yang memiliki ibu seorang pelayan bar yang bekerja hingga larut malam dan tidak memperdulikan putrinya, sehingga membuat Anna hidup di jalanan. Kesaksian tersebut membuat Marian sedih dan marah. Sedangkan cerita tentang Anna memerasnya, Marian merasa tidak masuk akal. Tetapi Klaus dan pengacaranya bersikeras dengan cerita tersebut. Klaus juga menyatakan dia tidak memiliki niat untuk melecehkan Anna. Tindakannya itu disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon akibat dari terapi yang dia terima saat dikebiri di penjara. Di hari kedua, Anna mendengar Klaus sedang berbicara dengan pengacaranya. Klaus meminta kepada pengacaranya agar bisa kembali memberikan pernyataannya tentang Anna. Hal ini pun membuat Marian marah karena selain mengambil nyawa putrinya, Klaus juga membuat namanya ternoda dan memberikan cerita palsu. Mana mungkin Bojil bisa melakukan pemerasan. Pada hari ketiga persidangan 6 Maret 1981, Marian menyelundupkan Senpi ke ruang sidang pengadilan yang saat itu belum dibuka untuk umum. Marian merasa sudah sangat lelah dengan semua pernyataan Klaus dan ingin mengakhirinya dengan caranya sendiri. Saat persidangan sedang berlangsung, Marian melepaskan delapan tembakan ke arah Klaus. Dari delapan tembakan, hanya tujuh yang mengenai Klaus dan mengakibatkan Klaus tewas seketika. Setelah itu, Marian bertanya kepada penjaga, apakah dia benar-benar sudah meninggal? Dengan sangat lega, Marian berkata, dia sangat menginginkan hal itu terjadi. Tindakan Marian sudah pasti telah direncanakan dengan sangat baik serta penuh perhitungan, sehingga membuat orang-orang yang berada di dalam ruang sidang terkejut. Menurut petugas yang berjaga, dia mendengar Marian memanggil Klaus dengan sebutan babi sesaat sebelum akhirnya Klaus terjatuh ke lantai. Marian juga mengungkapkan kepada polisi kalau dirinya tidak bisa menerima kebohongan yang diceritakan oleh Klaus. Sehingga Marian memilih untuk melenyapkan Klaus. Marian juga mengatakan, dia telah mengambil nyawa putriku. Aku ingin menembak wajahnya, tetapi aku menembaknya dari belakang dan aku berharap dia menderita. Selama persidangannya, Marian mengungkapkan kalau dia bermimpi melihat putrinya di persidangan dan itu merupakan salah satu faktor keputusannya. Seorang dokter memeriksanya meminta Marian untuk menuliskan kalimat di selembar kertas. Marian menuliskan kalau dia melakukan itu semua untuk putrinya. Dia kemudian mendekorasi tulisannya dengan tujuh bentuk hati. Kemungkinan menggambarkan tahun kehidupan atau umur putrinya itu. Kasus ini menjadi kasus main hakim sendiri yang paling terkenal di Jerman Barat. Ini memicu liputan media yang luas dan kru televisi dari seluruh dunia pergi ke Lubeck untuk melaporkan kasus ini. Sebagian besar penduduk menunjukkan pemahaman atas tindakan Marian. Setelah penangkapannya, Marian menjual seluruh kisah hidupnya sekitar 158 ribu dolar Amerika atau setara 2,4 miliar rupiah secara eksklusif untuk majalah Stern. Marian melakukan hal itu untuk mendapatkan uang untuk menutupi biaya hukumnya selama persidangan. Pada 2 November 1982, Marian Bahmeyer didakwa di pengadilan dengan pembunuhan yang disengaja. Akan tetapi, jaksa membatalkan dakwaan itu. Setelah negosiasi 28 hari, Dewan menyetujui putusan tersebut. Empat bulan setelah pembukaan persidangan, dia dinyatakan bersalah pada tanggal 2 Maret 1983 oleh pengadilan distrik Lubeck atas pembunuhan dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena kepemilikan senjata api yang tidak sah. Tetapi kemudian dibebaskan setelah menjalani hukuman 3 tahun. Menurut lembaga survei, 28% orang Jerman menganggap hukuman 6 tahun sebagai hukuman yang pantas atas tindakannya. 27% lainnya menganggap hukuman itu terlalu berat. Sementara 25% menganggapnya terlalu ringan. Pada Juni 1985, Marian Bahmeyer dibebaskan dari penjara setelah menjalani hanya setengah dari hukumannya. Setelah keluar dari penjara, Marian pindah ke Lagos, Nigeria dan melanjutkan hidupnya di sana. Di sana dia menikah dengan seorang guru. Mereka tinggal di kamp Jerman di mana suaminya mengajar di sekolah Jerman. Namun akhirnya mereka bercerai pada tahun 1990-an. Setelah bercerai dengan suaminya, Marian pindah ke Sicilia, Itali. Selama di Sicilia, Marian didiagnosis menderita kanker pankreas. Kemudian Marian kembali ke Jerman dan melakukan kemoterapi dengan harapan bisa sembuh. Namun karena penyakitnya yang parah, Marian menghentikan kemoterapinya dan menghabiskan sisa waktunya di sana. Dengan sedikit waktu tersisa yang berharga, Marian meminta Lukas Maria Boehmer, reporter NDR, untuk mendokumentasikan minggu-minggu terakhir hidupnya. Dan pada tanggal 17 September 1996, Marian meninggal dunia pada usia 46 tahun. Dia dimakamkan di samping makam putrinya, Anna. Kasus ini menjadi kasus spektakuler dalam sejarah Jerman setelah perang. Cerita Marian menjadi perhatian banyak orang dan menjulukinya sebagai ibu pembalasan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat online ku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat online ku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, teguh story channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.